Selamat malam semuanya, selamat malam. Ah, ada Ibu Budi. Begini, Budi anak saya sering sekali cerita soal murid-muridnya. Jadi, saya kepengen tahu satu-satu. Ibu, murid yang ini pasti dari India. Namanya Mrs. Palak. Ya, Anda benar-benar. Saya nama Palak. Saya sangat berbicara dengan Pak Budi. Saya mengenai kami dengan baik-baik dan bersyukur dengan baik-baik. Anda tahu, Pak Budi adalah baik-baik dari Anda. Ibu Budi, saya juga baik-baik. Terima kasih. Kalau yang ini? Saya Angelina. Kamu yang namanya Angelina? Cantik sekali. Pintar pasti juga ya. Terima kasih, Ibu Budi. Sudah cukup, cukup. Kau taruh, ding-ling. Kalian juga pintar. Sudah ya. Kami mau belajar. Maaf. Tapi, saya tetap ingin di sini. Mau lihat Budi mengajar. Boleh? Boleh. Ibu. Silahkan duduk di sini. Saya duduk di belakang saja. Terima kasih. Kamu baik sekali. Di tangan saya sudah ada beberapa cerpen. Dan kalian boleh memilih. Dan tolong dibacakan satu persatu di depan kelas. Kita mulai dari Angelina. Silahkan kamu pilih, Angelina. Legenda Sidnurbaya pada mula, Sidnurbaya dan Sansu Bari adalah sepasan kekasih. Dan jalinan cinta ini mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Yang memang merupakan kerabat. Buda, Ku memberikan Alejandro kepadamu. Bicu sekali Alejandro ini. Aku pasti kesepihan Tempamu di sana nanti. Masih ada aku yang menemanimu. Maafkan aku, Buda. Aku belum kasih tahu kamu soal ini. Setelah lulus nanti, Aku akan pergi ke Brazil. Untuk meraih cita-citaku. Itu berarti aku akan meninggalkanmu. Kalau memang itu yang terbaik, Pergilah, Dinda. Aku akan baik-baik saja. Selamat tinggal, Da. Tahun berlalu, Musim berganti. Musibah datang, Menderah keluarga Sidnurbaya. Usaha dagang, Ayahnya bengkrut. Dan jatuh sakit. Beliau terpaksa meminjam uang Kepada rentinir kejam. Bernama Datuk Meringgi. Lu nasih hutang-hutangmu sekarang juga. Kita sudah sepakat waktu itu. Tapi usaha kami belum berhasil. Jadi, Tolong beri waktu sedikit lagi. Tidak bisa. Dan aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku akan mempersunting anak laki-laki kamu. Aku tidak akan menjual anakku, Kau wanita jumbelang. Berani kau bicara seperti itu kepadaku. Jangan pernah kau sentuh, Ibu. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Bu. Bu. Jangan. Kita tidak ada pilihan lain, Bu. Ayo, Budi. Ikut dengan saya sekarang. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Ikut. Jangan. 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 Jangan apa, Bu? Jangan. Jangan berhenti mengajar. Saya permisi ke toilet dulu, ya. Terima kasih. Angelina. Angelina. Sini sebentar. Saya mau bicara. Iya, Ibu. Angelina. Ibu senang sekali loh kamu jadi pacarnya, Budi. Bahkan jadi istrinya aja, ya. Jadi istri, Pak Budi? Iya. Kapan Ibu bisa ketemu sama orang tua kamu? Maaf, Ibu. Tapi dia pacar. Sebentar. Maaf, ya. Saya bicara dulu, ya. Angelina. Kamu kan cantik. Budi anak saya juga gak jelek. Kamu model. Budi guru. Nah, anak kalian pasti cantik dan pintar. Saya. Kamu lupain sih? Sebentar, sebentar. Ibu sedang bicara sama Angelina. Jangan ganggu. Ibu, sini. Sini. Suruh sini, bentar. Kamu ini kenapa sih? Orang Ibu itu udah serak sama Angelina. 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 Bu, Ibu itu udah belas serak sama dia. Biar nanti Ibu semua yang kurusin pasti beres. Ibu. Kamu kok usah khawatir. Ibu. Angelina itu adalah pacarnya Carlos. Dan saya adalah guru. Sedangkan dia murid. Tidak mungkin guru dan murid mempunyai hubungan, Bu. Tapi Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia, Bud. Saya sudah cukup bahagia, Bu. Bu. Ibu. Maafin Budi, Bu. Budi nggak bermaksud. Ternyata Ibu kesini cuma ganggu kamu aja, ya? Enggak, Bu. Ibu itu nggak ganggu Budi. Enggak sama sekali. Cuma mungkin waktunya saja yang tidak pas. Emang salah, ya? Kalau Ibu pengen lihat kamu bahagia. Dan punya istri. Budi akan cari istri. Tapi bukan Angelina. Tolong beli Budi waktu, ya, Bu. Iya, tapi kapan? Segera, Bu. Budi akan segera cari istri. Bagus. Sekarang. Nah, coba pilih. Warna undangannya mana yang bagus. Budi kan belum punya calon istri, Bu. Kenapa harus pilih warna undangan segala? Sebenarnya, Ibu menyuruh Budi buru-buru menikah itu ada apa sih, Bu? Ini... Undangannya buat Ibu. Maksud Ibu? Ibu menyuruh Budi harmi. Ini yang ngamar Ibu. Baru lulus S2. Itu, Bu. Bud. 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 Terima kasih.